Real Madrid sudah yakin kalau Karim Benzema bakal raih Ballon d'Or di tahun ini. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic punya dendam dengan Romelu Lukaku. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Cristiano Ronaldo minta Manchester United untuk putuskan kontraknya. Ronaldo beserta agennya yakni Jorge Mendes terlihat hadir di markas Manchester United. Ronaldo datang untuk menentukan masa depannya di setan merah. Manchester United masih mati-matian untuk mempertahankan mega bintang asal Portugal tersebut. Akan tetapi, Ronaldo meminta klub untuk memutus kontraknya agar bisa pindah ke klub lain. Bahkan, Jorge Mendes sudah berusaha untuk mencari klub baru untuk Ronaldo. Kabarnya, Mendes menawarkan Ronaldo ke klub Napoli dan juga Sporting Lisbon. Marseille membuka pembicaraan dengan Arsenal untuk meminjam Nuno Tavares. Olimpik Marseille dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Arsenal untuk merekrut Nuno Tavares. Hal tersebut mereka lakukan setelah gagal bernegosiasi dengan Atalanta. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau Marseille dan Arsenal sudah mencapai kesepakatan untuk meminjam Tavares. Kabarnya, Marseille akan meminjamnya selama satu tahun. Akan tetapi, klub berjeluk Les Olympians ini tidak menambahkan opsi pembelian di akhir kontrak. Artinya, Marseille tidak diwajibkan untuk mempermenenkan sang pemain. Lissandro Martinez dan Christian Eriksen sudah dapat nomor punggung di Manchester United. Manchester United sudah meresmikan Lissandro Martinez dan Christian Eriksen sebagai pemain baru mereka. Martinez dikontrak dengan durasi lima tahun. Sementara itu, Eriksen dikontrak sampai musim panas tahun 2025 yang akan datang. Selain itu, Manchester United memberikan nomor punggung 6 kepada Martinez. Sebagai informasi, nomor 6 merupakan peninggalan Paul Pogba yang hengkang ke Juventus. Sementara itu, Eriksen akan membela setan merah dengan nomor punggung 14. Juventus salahkan Manchester United yang tidak selesaikan masalah cedera dari Paul Pogba. Juventus mengumumkan kalau Paul Pogba mengalami cedera lutut saat menjalani laga pramusim. Hal ini terjadi saat Juventus bertanding melawan Sivas Gua Haladara di Amerika Serikat. Cedera tersebut mengharuskan Pogba untuk mengakhiri tur pramusim lebih cepat. Gelandang timnas Prancis ini pun langsung diterbangkan ke Italia untuk menemui spesialis ortopedi. Akan tetapi, staff medis Juventus malah menyalahkan Manchester United. Mereka menilai kalau setan merah seharusnya mengatasi masalah cedera Pogba tersebut lebih awal. Paris Saint-Germain sedang dalam tahap final untuk transfer Renato Sanchez dari Lille. Renato Sanchez memang jadi perburuan hangat dan tengah diincar oleh AC Milan. Sementara itu PSG yang sempat enggan mendekatinya, kini tertarik untuk memboyong Sanchez ke Park des Princes. Direktur olahraga PSG yakni Luis Campos pernah merekrut Sanchez ke Lille. Selain itu, Sanchez juga diidolakan oleh pelatih kepala Les Parisiennes yakni Christophe Galtier. Kini PSG dikabarkan sedang dalam tahap finalisasi untuk transfer Sanchez. Selain itu, kedatangan Sanchez juga semakin menguatkan rumor kepergian Jorginio Wijnaldum. Eden Hazard diprediksi punya posisi baru untuk musim depan. Karir Eden Hazard di Real Madrid kabarnya memang belum habis. Pemain asal Belgia ini dipercaya akan mendapatkan peran baru di kompetisi musim 2022-2023. Hal tersebut bermula pada pertandingan pramusim menghadapi klub Amerika. Pada laga tersebut, mantan bomber Chelsea ini dimainkan di posisi baru yakni striker tengah. Kabarnya peran tersebut akan jadi peran baru Hazard untuk musim depan. Alasannya, sang pelatih Carlo Ancelotti berencana menjadikan Hazard sebagai klapis dari Karim Benzema. Manchester United tertarik kepada wonderkid RB Salzburg yakni Benjamin Sesko. Setan merah menginginkan Sesko karena dianggap sebagai pemain muda berbakat. Akan tetapi, Manchester United masih belum bisa menawarkan kontrak secara resmi. Di sisi lain, Salzburg juga enggan untuk melepas bomber mudanya tersebut. Hasilnya, RB Salzburg memagari Sesko dengan bandrolnya seharga 55 juta euro. Sementara itu, selain Manchester United, Newcastle United juga tengah tertarik untuk memboyongnya. PSG tidak mau naikkan tawaran kepada Inter Milan untuk Milan Skriniar. PSG tengah bernegosiasi dengan Inter Milan untuk mendatangkan Milan Skriniar. Kabarnya, skuad Nerazzurri mematok harga Skriniar sebesar 70 juta euro. Akan tetapi, skuad Les Parisiens menawarkan biaya transfer 10 juta euro yang lebih rendah. Selain itu, PSG dikabarkan enggan menaikkan tawaran tersebut. Sebab PSG menilai kalau harga yang dipasang Inter Milan untuk Skriniar terlalu mahal. Apalagi kontraknya di GCP Meaza cuma tersisa satu tahun lagi. Saffi Hernandez ingin mainkan Miralem Pianic yang tampil apik di Laga Pramusim. Pelatih Barcelona, Saffi Hernandez membawa Miralem Pianic ke tur pramusim di Amerika Serikat ini. Kabarnya, Saffi terkesan dengan penampilan Pianic saat bertanding menghadapi Juventus. Alhasil, Saffi membuka peluang untuk memainkan Pianic di lini tengah skuad Blaugrana. Apalagi, Frenkie de Jong tengah dirumorkan akan hengkang ke Canu. Seandainya de Jong cabut, kemungkinan Saffi akan menjadikan Pianic sebagai penggantinya. Hal ini jadi kabar baik bagi Pianic yang sebelumnya dianggap gagal di era Ronald Koeman. Frenkie de Jong setuju gabung Chelsea seandainya harus pergi dari Barcelona. Pelatih Barcelona, Saffi Hernandez memberitahu Frenkie de Jong untuk memotong gajinya sebesar 50 persen. Hal itu harus dilakukan de Jong agar bisa bertahan di Camp Nou. Kabarnya, mantan gelandang ayak Samsterdam ini pun menyetujui hal tersebut. Sementara itu, sampai sekarang de Jong masih menolak untuk bergabung ke Manchester United. Akan tetapi, kabar terbaru menyebut kalau de Jong lebih suka dijual ke Chelsea. Sayangnya, squad The Blues nggak bersedia untuk mengeluarkan banyak uang untuk Frenkie de Jong. Manchester United mundur dari perburuan Anthony karena terlalu mahal. Manchester United tertarik untuk merekrut winger ayak Samsterdam yakni Anthony. Eric Ten Hag ingin membawanya untuk mempertajam lini depan squad Setan Merah. Akan tetapi, The Red Devils dilaporkan berhenti untuk mengejar tanda tangan sang pemain. Sebab ayak Samsterdam baru melepas Anthony di harga yang sangat tinggi yakni 100 juta euro. Sementara itu, Manchester United kini pindah haluan dan memulai perbicaraannya dengan Benjamin Sesko. Sayang kabarnya, RB Salzburg juga enggan untuk menjualnya. Jurgen Klopp nggak menjual Roberto Firmino karena yakin bisa tampil lebih baik. Kontrak Roberto Firmino di Liverpool tersisa satu tahun lagi. Akan tetapi, belum ada tanda-tanda kalau klub akan memperpanjang kontraknya. Hasilnya, Liverpool digadang-gadang bakal melepas Roberto Firmino. Melihat situasi tersebut, Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut Roberto Firmino. Mereka bahkan siap membayar 15-20 juta euro untuk memboyong sang striker ke Allianz Arena. Akan tetapi, pelatih Liverpool Jurgen Klopp yakin kalau Firmino akan tampil lebih baik lagi. Sebab Jurgen Klopp menilai kalau Firmino sudah nggak mengalami masalah cedera lagi. Barcelona belum selesai belanja dan masih buru pemain yang lain. Di musim panas ini, Barcelona jadi salah satu klub La Liga yang paling aktif dalam urusan belanja pemain. Sebab Blaugrana sudah mendatangkan sejumlah pemain-pemain incarannya. Mulai dari Rafinha, Frank Casey, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, sampai Jules Konde. Konde jadi pembelian terbaru yang diboyong seharga 50 juta euro. Akan tetapi, Catalonia Radio mengklaim kalau Barcelona belum selesai belanja pemain. Mereka pun masih mengincar sejumlah pemain lain termasuk Marcos Alonso dan Cesar Aspili-Gueta. Sintayong diundang dalam makan malam bersama Presiden Korea Selatan. Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN yakni Erik Thohir sedang berada di Korea Selatan. Mereka menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Korea Selatan yakni Jun Sookyo. Menariknya, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pelatih tim nasional Indonesia yakni Sintayong. Erik Thohir pun mengunggah foto selfie-nya bersama Presiden Jokowi dan juga Coach Sintayong. Sintayong saat ini sedang cuti dan pulang ke Korea Selatan untuk bertemu dengan keluarganya. Selain itu, dia juga menonton pertandingan Ansan Greeners yang diperkuat oleh Asnawi Mangku Alam. Alison Becker dan Yogo Jota absen di Laga Community Shield. Liverpool yang berstatus sebagai juara piala FA akan bertanding menghadapi juara Liga Premier yakni Manchester City. Keduanya akan berlaga di ajang Community Shield di King Power Stadium hari Sabtu nanti. Seandainya bisa juara, maka ini akan jadi trofi Community Shield pertama Liverpool di era Jurgen Klopp. Sebab mereka sudah absen menjuarainya sejak tahun 2006 yang lalu. Sayangnya Liverpool harus bertanding dalam keadaan pincang. Sebab mereka kehilangan Alison Becker dan Yogo Jota karena masih menjalani pemulihan cedera. Bernardo Silva ditawarkan ke seluruh Eropa termasuk Barcelona dan Real Madrid. Agen Jorge Mendes dikabarkan sedang menawarkan Bernardo Silva ke Barcelona dan juga Real Madrid. Sebab Bernardo Silva dikabarkan bakal meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Beberapa minggu yang lalu, Manchester City memang sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Dalam kesepakatan itu, Bernardo Silva akan pindah dengan biaya yang lebih rendah yakni 80 juta euro. Akan tetapi belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan dari kesepakatan itu. Sementara itu, selain Barcelona dan Real Madrid, Jorge Mendes juga menawarkan Bernardo Silva ke seluruh Eropa. Erling Haaland diprediksi jadi top skor Liga Premier Inggris di musim ini. Situs Drafking merilis peluang berbagai pemain untuk menjadi top skor Liga Premier musim 2022-2023. Dalam peluang tersebut, mereka menempatkan Erling Haaland di urutan teratas. Selain Haaland, terdapat sejumlah pemain top seperti Harry Kane, Mohamed Salah, Gabriel Jesus, Darwin Nunes, Cristiano Ronaldo, Son Hung Min, sampai Rahim Sterling. Haaland sendiri sudah mencetak gol perdananya bersama Manchester City. Gol tersebut dilesakan pada laga pramusim menghadapi Bayern München. Sponsor utama Inter Milan Digital Beats hilang karena telat bayar. Sebagai informasi, Inter Milan disponsori oleh Digital Beats sejak musim lalu. Mereka menandatangani kontraksi nilai 85 juta euro dan menempatkan logo Digital Beats di bagian sponsor lengan. Sementara itu, Digital Beats menjadi sponsor utama di musim ini menggantikan Socios.com. Mereka bahkan sudah mengenalkannya di laga pramusim. Akan tetapi, Digital Beats disebut terlambat melakukan pembayaran sebesar 5 juta USD. Hal ini membuat Inter Milan merasa tidak puas dan menghilangkan Digital Beats dari situs resmi klub. Sebastian Haller dikabarkan mengalami tumor testis pada pekan lalu. Kabar buruk tersebut membuat Haller langsung mengakhiri tur pramusimnya bersama Borussia Dortmund di Swiss. Kabarnya, Haller langsung menjalani operasi dan operasi tersebut selesai pada hari Rabu yang lalu. Borussia Dortmund pun mengkonfirmasi kalau Haller akan absen dalam waktu yang cukup lama. Dengan kondisi seperti itu, Haller diprediksi bakal absen sampai akhir tahun. Apalagi, kompetisi akan mendapatkan jeda di bulan November karena gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Zlatan Ibrahimovic punya dendam kesumat dengan Romelu Lukaku Zlatan Ibrahimovic memang pernah berseteru dengan Romelu Lukaku di atas lapangan. Insiden ini terjadi pada pertandingan perempat final Coppa Italia di musim lalu. Saat itu, keduanya terlibat perang mulut di atas lapangan. Sialnya, Ibrahimovic mendapatkan kartu merah dan AC Milan harus kalah serta tersingkir dari kompetisi tersebut. Sementara itu, dalam buku terbarunya, Ibrahimovic mengaku harus menyelesaikan masalahnya dengan Lukaku. Dia pun menyayangkan Lukaku yang sebelumnya pindah ke Chelsea. Thomas Tuchel tuntut Timo Werner untuk buktikan diri. Timo Werner semakin kesulitan untuk mencetak gol di Chelsea. Sebab produktivitas golnya di musim lalu menurun dibandingkan di musim debutnya di Stamford Bridge. Pada musim lalu, Werner memang kesulitan mencetak gol karena harus bergantian dengan Romelu Lukaku. Sementara di musim depan, Werner harus bersaing dengan Rahim Sterling. Kabarnya, Timo Werner berencana untuk angkat kaki dari London dan kembali merumput ke Bundesliga. Akan tetapi, pelatih Chelsea Thomas Tuchel menuntut Werner untuk membuktikan kalau dirinya memang layak. Setelah menubruk Eden Hazard, kini Antonio Rudiger menubruk Luka Modric. Antonio Rudiger yang baru didatangkan oleh Real Madrid menunjukkan keganasannya. Hal ini bahkan sudah terlihat dalam sesi latihan pramusim di Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi korban adalah gelandang Real Madrid yakni Luka Modric. Dalam video yang beredar, Modric ambruk setelah ditubruk begitu saja oleh Rudiger. Setelah jatuh, Modric pun terlihat kesakitan sambil memegangi kakinya. Sebelumnya, Rudiger juga memperlihatkan keganasannya dengan melancarkan tekel ke Eden Hazard. Pelatih dan direktur olahraga Torino terlibat perkelahian di parkiran. Torino sedang menjalani tur pramusim di Austria. Walaupun bisa memenangkan dua dari tiga pertandingan, tapi internal klub asal Italia tersebut terbukti sedang bermasalah. Sebab beredar video yang memperlihatkan keributan antar pelatih Torino yakni Ivan Jurik dengan direktur olahraga klub yakni Davide Fagnati. Dalam video tersebut, terlihat keduanya saling adu argumen dengan saling berteriak. Beruntung, seseorang yang diklaim sebagai ayah dari salah satu striker Torino ada di sana dan melerai mereka. Neymar balas serangan mantan rekan satu timnya di PSG. Neymar pernah satu tim dengan Thomas Munier di PSG dalam periode 2017 sampai 2020. Setelah itu, Munier pun hengkang dan pindah ke Borussia Dortmund. Dalam pengakuannya, Munier menyebut kalau dia mengidolakan Neymar saat di Barcelona. Akan tetapi, Munier bilang kalau Neymar sudah nggak istimewa lagi di PSG. Melihat pernyataan tersebut, Neymar pun cuma bisa menjawabnya dengan singkat dan tajam. Saat itu, bomber asal Brazil itu menulis di sosial medianya kalau Munier banyak mulut. Real Madrid yakin kalau Karim Benzema bakal raih Balon d'Or di tahun ini. Karim Benzema jadi sosok penting di balik keberhasilan Real Madrid di musim 2021-2022. Sebab bomber asal Perancis tersebut sukses mencetak 44 gol dalam 46 pertandingan. Hasilnya, Benzema bisa membantu El Real untuk menjuarai trofi La Liga dan Liga Champions. Terkait hal tersebut, Benzema pun diunggulkan dalam penghargaan Balon d'Or tahun ini. Dilansir dari Diario AS, Real Madrid sudah yakin dan tinggal menghitung hari sampai bisa memamerkan foto Benzema saat mengangkat penghargaan tersebut. Terima kasih telah menonton!